Pemkot Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR merevitalisasi menara Masjid Kuncen di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi selesai melaksanakan sholat jumat di masjid setempat. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, menara Masjid Kuncen tidak asal direvitalisasi, melainkan sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur di Trawulan, di mana desain pembangunan menaranya tidak meninggalkan konsep cagar budaya yang ada, sehingga harapannya Masjid Kuncen semakin ramai pengunjung. Ya, jadi menara ini tidak meninggalkan konsep dari cagar budaya. Konsep cagar budaya pada waktu abad itu seperti apa? Ini sudah kita konsentrasikan ke Trawulan. Jadi konsep ini, konsep cagar budaya pada saat itu, sehingga kita diskusikan dengan Trawulan, dengan ahlinya. Ya, dengan ahlinya inilah yang nanti tinggal kita pelaksanakan. Tapi desain semuanya sudah menggunakan ahli cagar budaya. Karena ini nanti pelan-pelan Masjid ini kebunuhannya, ini tidak boleh terganggu. Kebunuhannya tidak terganggu. Walaupun membangun, menyesuaikan ke cagar budaya awal. Jadi kita sesuaikan. Tidak boleh asal meletakkan, tetapi tidak ke arah sana. Ini sudah insya Allah itu sudah didapat. Jadi, wisata religi yang ada. Tempat ini itu tidak punya wisata alam. Air perjun tidak punya, telaga tidak punya, semuanya tidak punya. Maka, tempat wisata religi yang pada waktu abad itu berdiri pertama kali, ini kita besarkan, biar orang menarik ke sini. Dan tempat ini 24 jam tidak lepas orang. Utamanya yang jam 11 malam sampai waktu abad itu. Makanya ini fasilitas kita terbuki. Orang-orang dari luar masuk ke sini. Ya inilah salah satu wisata religi yang kita kembangkan. Termasuk jalan-jalan sama? Oh ya, termasuk jalan-jalan ini kita perbaiki nanti. Kecagar budayaannya nanti akan tembus. Jadi orang-orang ke sini itu benar-benar masjid ini, masjid yang pada saat itu satu-satu ini. Yang ada di Pemudian, itu tidak boleh ditinggalkan. Dan ini harus kita punya. Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Madiun, Sulistia Pambudi mengungkapkan, konsep revitalisasi menara masjid Kuncen mengacu pada kekunuan masjid yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan BPCB Terawulan. Harapannya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung ke masjid Kuncen. Sulistia menambahkan fondasi footplate atau struktur bawah bangunan menara masjid Kuncen berukuran 10x10 meter. Kemudian di atasnya atau lantai bawah berukuran 6x6 meter. Sedangkan tinggi menara 18 meter. Berita dari Pemudian Pariun, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Madiun, dan Jaya DPUPR Kota Madiun, sehingga itu adalah pergulaan masjid Kuncen. Konsep ini sudah kita kontikkan, dan kita sudah berkontak ke sana, atau kita berkontak, kita sudah berkontak ke sana, mengenai desain dan lain-lain sebagainya. Mungkin yang setiap ini adalah seperti kata Pak Balu tadi ini bisa menarik daya-daya wisatawan, khususnya wisatawan yang wisatawan religi, jadi tetap menghasilkan pada pertumbuhan ekonomi. Untuk dimensi menara nanti kita mau mulai. Dimensi menara itu struktur yang bawah kita menggunakan food plat ukuran 10x10 laga. Kemudian disambung di atasnya ukuran lantai paling bawah itu nanti adalah 6x6 yang bawah. Kemudian tinggi menara sampai atas itu 18 meter. Kayak menara masih kudus? Iya, ini kudusulah. Kadang kita sesuai dengan desainnya koncuk asal-rasi, nanti ini koncuk masih berbau tercapai. Masjid selesai kita di awal Desember tahun ini. Seperti diketahui, revitalisasi menara Masjid Kuncen dianggarkan sekitar 1,3 miliar rupiah dari APBD Kota Madiun tahun 2023. Ada pun, sesuai kontrak, pembangunannya dilaksanakan selama 150 hari kalender sejak pertengahan Juli hingga awal Desember mendatang. Revitalisasi menara Masjid Kuncen dilaksanakan oleh CV Mufakat dengan pengawas CV Baruna Putra Konsultan.